Dengan munculnya berbagai komunitas yang hadir di Bandung Barat ini, ini merupakan hikmah tersendiri. Hikmah dari proses yang kondisi saat ini yang membuat semua pihak prihatin. Kedudukan PPKB dalam konteks eksistensi sosial pemerintah di KBP itu harus menjadi kekuatan penyimbang. Beda, kekuatan penyimbang dengan mitra strategis beda. Beda, kekuatan penyimbang dengan pemerintah di KBP itu harus menjadi kekuatan penyimbang. Beda, kekuatan penyimbang dengan pemerintah di KBP itu harus menjadi kekuatan penyimbang. Beda, kekuatan penyimbang dengan pemerintah di KBP itu harus menjadi kekuatan penyimbang. Beda, kekuatan penyimbang dengan pemerintah di KBP itu harus menjadi kekuatan penyimbang. Beda, kekuatan penyimbang dengan pemerintah di KBP itu harus menjadi kekuatan penyimbang. Beda, kekuatan penyimbang dengan pemerintah di KBP itu harus menjadi kekuatan penyimbang. Beda, kekuatan penyimbang dengan pemerintah di KBP itu harus menjadi kekuatan penyimbang. Beda, kekuatan penyimbang dengan pemerintah di KBP itu harus menjadi kekuatan penyimbang. Beda, kekuatan penyimbang dengan pemerintah di KBP itu harus menjadi kekuatan penyimbang. Ini kan sebuah dinamka masyarakat yang merasa memiliki keperlihatinan sekaligus memiliki rasa memiliki Banu Barat. Itu bagus. Tapi, Pak, tertarik, Pak. Apakah itu yang tadi beberapa komunitas atau apa yang mumpul? Apakah itu terjadinya yang disebut people power yang Bapak bilang? Apakah itu akan jadi hal seperti itu, Pak? Menurut pengamatan saya, tidak mengarah kepada people power. Tidak mengarah kepada people power. Karena masing-masing komunitas berdiri sendiri, tujuannya sama, tapi ada karakteristik yang masing-masing berbeda. Sehingga, jadi kalau konteks people power ini bagaimana kita bersama untuk memperbaliki KBP, it's okay. Tapi kalau makna people power ini menghancurkan, bukan. Karena people power itu orientasi ke politik, ya itu harus dihendari. Jadi kalau bicara politik, bicara kepentingan, kan? Nah, ini akan ada di deklarasi 22 Mei 2021. 22? Kata siapa itu? 22 Mei. Kata siapa? Kata kelanetia. Oh, saya belum tahu itu? Deklarasi BPP. Deklarasi BPP. Lalu, ada saran nggak dari... Oke, ini berarti setelah puasa, setelah lembaran? Betul. Setelah lembaran. Nah, ada saran nggak dari Pak Jamuni untuk... Saran mengulai apa? Tentang masa depan organisasi dan bagaimana mengiringi, mengiringi tadi yang disebut, mengiringi pemerintah. Saya kan tadi menyarankan kepada Pak Ndia, kepada Pak Ndia, kepada Pak Ndia. Kedudukan KBPKB dalam konteks eksistensi sosial komunitas BKB itu harus menjadi kekuatan penyeimbang. Ya, beda. Kekuatan penyeimbang dengan mitra strategis beda. Beda ya. Kalau penyeimbang, kalau penyeimbang, kalau kebijakannya bagus, jidup. Gitu ya. Kalau kebijakan saja berbeda, muncul. Ada kekuatan penyeimbang supaya ada perubahan. Kalau mitra strategis, itu mau apapun yang lakukan ini, diikuti. Ikuti strategis itu. Mitra itu namanya. Mendukung dan sekaligus mengkritik manakala ada sesuatu kebijakan yang dianggap lonjong. Tidak bulat. Tidak bulat. Gitu. Oke lah, udah jelang buka puasa, Sob. Udah ngobrol-ngobrol sama Pak Guru. Pak Atenun, Pak. Pak puasa, Pak. Oke, Sob, begitu saja. Sampai buka puasa, acara hari ini di mana acara hari ini di parompong untuk bisa buka bersama. Oke. Tidak. 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 Tidak.